Dalam rangka penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan, DP3AP2KB Tabalong menggelar pelatihan bagi pelatih SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT. Pelatihan diberikan karena SDM yang terlatih bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tabalong memberikan pelatihan bagi pelatih SDM pelayanan. Dan pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga. Pelatihan diberikan pada 30 orang pendamping keluarga harapan selama 2 hari dari 19 hingga 20 Oktober di Gedung Pusat Informasi Tanjung. Kepala DP3AP2KB Tabalong, Rusmadi mengatakan, PKH merupakan ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam upaya pencegahan, perlindungan, dan penanganan awal jika terjadi kasus atau permasalahan. Sehingga melalui pelatihan ini diharapkan PKH dapat mendampingi keluarga yang terkait permasalahan hukum KDRT. Kejadian kekerasan dalam rumah tangga itu dapat tertalani dan bahkan kita berupaya agar tidak sampai terjadi. Mereka bisa dapat menyampaikan, mensosialisasikan kembali terhadap perlindungan perempuan dan anak ini dan bagaimana penanganan, bagaimana pelaporannya ke depannya. Dalam pelatihan bagi pelatih SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT, DP3AP2KB Tabalong menghadirkan narasumber dari Pusat Studi Gender Stimi Banjarmasin, Dr. Nur Hikmah. Ada pun materi yang disampaikan berupa perlindungan hukum pada KDRT sehingga PKH lebih memahami cara penanganan, pencegahan, dan pendampingan terhadap keluarga korban KDRT. Alpi Syarin TV Tabalong melaporkan.